Pebirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana Jumat siang menjadi khotib imam sholat Jumat di Masjid Nurut Taqwa Pallima yang berada di depan kantor camat Kota Baru. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana turut mengajak masyarakat untuk meningkatkan keimanan dengan kegiatan safari Jumat. Jumat 24 Juni 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi khotib sholat Jumat di Masjid Nurut Taqwa Kota Baru. Dalam menyampaikan khotbahnya, Wakil Wali Kota Jambi Maulana meminta agar masyarakat di Kota Jambi selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingin menjadikan Kota Jambi lebih maju lagi karena wabah pandemi COVID-19 saat ini sudah mulai membaik dari sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga didampingi oleh Sekda Kota Jambi, Lura Setempat, Ketua Purung RT Kota Jambi, dan Ketua Dewan Masjid serta toko-toko masyarakat lainnya. Maulana juga menyampaikan bahwa safari Jumat ini akan rutin dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan ketakwaan dan mengajak masyarakat dalam meningkatkan keimanan. Sampai hari Jumat, di Mesir Nurta Kota Jambi Maulana, Pak Lura, Dua Purung RT, Dua Dewan Masjid, dan Ketua-toko. Hari ini memang setiap hari Jumat kami mendengar setempat hari, dan nama-nama saya dipercaya sebuah efektif dan ikhlas memberikan pesan-pesan yang penting untuk bagaimana setelah pandemi ini kita tingkatkan kembali proses pendidikan bagi anak-anak kita yang berkaitan dengan keimanan, ketahuan dan teknologi di sekolah, dan juga apa yang ini adalah pilar untuk mencapai visi kita, yaitu ketika persyarakat yang berkata-kata. Sampai hari Jumat, 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 akan meningkatkan selangat di sebuah warga masyarakat Jambi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk usaha kejauh bersama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Sampai Allah, sehingga berkata-kata Jambi ini menjadi sampai yang bergantung. Terima kasih telah menonton!